hai oke halo teman-teman kembali lagi dengan saya kembali lagi di channel saya kali ini saya akan membagikan tutorial lagi ya teman-teman tutorial Bagaimana caranya mengganti HDD laptop Toshiba C740 R dengan menggantinya dengan SSD Kenapa saya menggantinya dengan NS SSD karena ini adalah performanya biar cepat contohnya saat booting atau membuka program-program yang ada di Drift C itu sendiri dan nanti akan kecepatannya Wah bisa dicoba ya teman-teman Oke teman-teman sekarang kita akan mencoba beberapa tepat ini menggunakan HDD yang masih menggunakan bawaan jadi harus bawaan laptop sendiri bootingnya dicoba saja petingnya berapa detik oke masih starting Windows ini tetap tipenya satelit L740 masih booting ya teman-teman agak lama karena ya HDD nanti kita kita coba pakai HDD nanti sampai ke logo sampai ke ikan ya selamat menikmati terima kasih telah disini terus hai hai oke sudah login tapi masih ada Oh sudah masih belum muncul ikon ikon 100% Oke sudah ya teman-teman jadi itu nanti kita coba bandingkan dengan SSD Mari kita buka cara membuka casing dari HDD nya dulu ya teman-teman Oke yang hanya dibutuhkan yaitu hanya sebuah dry flash obeng flash ya Oke buka cukup dua ya teman-teman untuk pescuba ini nah dalamannya akan seperti ini langsung cara membukanya tarik ke ini tapi ke kanan langsung ini adalah bikin SSD 120GB ya garansinya tiga tahun teman-teman ya isinya cuma ini saja tidak ada kitab-kitab kartu-kartu tidak ada saya menggunakan eh menggunakan vgen ya SD vgen sama ukurannya 2,5 disini bisa dilihat ya ukurannya karena itu sama drone cuma yaitu performanya untuk segi berat juga beda tetap ringan SSD karena ini sudah didalamnya sudah IC tapi kalau ini masih masih kiringan seperti biasa Oke langsung masukkan cara memasukkannya kita di kanan itu langsung kita geser ke kiri nah sampai benar-benar rapatnya ya teman-teman lalu diganjel dengan tisu karena pelindungnya sudah enggak ada biar lebih kencang juga nggak masalah lalu lalu kita pasangkan nanti kita lihat beberapa cepat SD ini booting saat berada di laptop tapi biasanya saya merasakan kalau sudah diganti SD ini waduh mantep betul ya teman-teman Oke coba kita sebelumnya saya install terlebih dahulu ya install ulang Windows terlebih dahulu Oke kita skip dulu dengan teman-teman Oke teman-teman sekarang kita akan mencoba maksudnya karena HDD nya baru jadi ya harus install ulang ya teman-teman menggunakan sebuah VCD Oke caranya langsung tekan hidupkan tekan F12 saja F12 terus ya teman-teman sampai muncul nah sampai muncul bios setelah itu kita tekan di visinya langsung kita masukkan saja biar enak Oke sudah masukkan tabelannya cuma seperti ini ya ini menu buatnya teman-teman langsung di CD DVD saja Oke kita mencet yang berpengaruh bukan cuma HDD ini tapi juga lainnya seperti prosesor juga RAM juga ya teman-teman akan langsung muncul ya Oke setelah itu akan muncul seperti ini ya botingnya pilih Indonesia saja Oke setelah itu kita next tapi kita install now saya tunggu sudah bekerja ya teman-teman disini lagi bekerja Oke setelah itu akan muncul seperti ini tulisannya misensinya kita cendang saja kita kita next kita custom kita new kita uplist aja karena ini ya cuma seperti ini kita next Oke kita tunggu ya teman-teman disini prosesnya kalau pakai HDD juga bisa kita percaya cepat ya teman-teman rx sudah penginstalan sudah selesai ya lagi saya lanjutkan beri nama ya terserah kita next aja Hai dan preparing dan jangan lupa keluarkan vcd-nya teman-teman nah sudah ya sudah keluar kita masukkan topat saja kita masukkan sekarang proses instalasi driver ya teman-teman menggunakan software yang namanya snappy driver installer teman-teman ya jadi ini otomatis menghasilkan driver yang diperlukan over laptop tersebut teman-teman oke drivernya kita tunggu saja teman-teman teman-teman kita coba saja hidupkan ya ini sudah saya install Windows beberapa cepat bootingnya Oke kita buka nah sudah ya teman-teman starting Windows masuk-masuk oke Masuk ya oke langsung masuk ya teman-teman jadi cukup cepat ya karena tadi sekitar 6 jtn lah tadi kan 15 jtn yang pakai HDD dan kalau membuka sesuatu dia cukup cepat ya teman-teman nah langsung kebuka kita buka sebut banget kayak spek tinggi ya teman-teman oke sudah ya nah cepat banget jadi what what it lah kalau laptop itu diganti HDD ke SSD dan harganya berapa itu kalau haru 123 itu pisaran dari 600-800 ya teman-teman tergantung dengan mereknya tapi yang saya pakai ini harganya Vigen ini harganya sekitar 600-800 silahkan cek di komputer toko komputer terdekat atau lewat konten juga hampir sama ini oke teman-teman sudah menonton video kali ini semoga bermanfaat bagi kalian semua jangan lupa di like di komentar subscribe see you bye